Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya, Kadhafi di game Free Fire Battleground Lagi, nah jadi di video kali ini seperti yang ada di jadulan di thumbnail ya Aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk semua senjata Nah, buat kalian yang suka main pepeng shoot, disini cocok banget ya guys ya Nanti aku bakalan cobain buat pepeng pake shotgun tentunya Itu ada dua orang di mil ya guys ya Aku turun di mil karena bosen di CT terus, co Gantianlah sekali-kali ke mil ya Siapa tau dapet hidayah gitu Kill banyak, buyah, konten Wih, enak bet, enak cu Oke, aku bakalan pake senjata kar dulu karena yang lebih bagus tukar ya temen-temen ya Buat early game tuh one shoot bisa mati musuh Tapi pake AK aja deh Ya ada musuh, co Wih, ini ketak charger buster mati tuh musuh Tapi aku gak kejam ya guys ya Aku bakalan ujiin aja nih Uji sih milik IT Wah, double factor, mati Mundur, mundur Oke, meledak kepala langsung Satu kill point Meleduk kepala Wah, udah sih Langsung tusun balik ke lobby begitu saja ya temen-temen ya Nah, sensitivitas ini nih cocok dipakein DPI tinggi temen-temen DPI di atas 460 Kalo di bawah 460 Bisa headshot Tapi ngedrag shootnya wajib kenceng Kalo kalian DPI-nya di atas 460 Ngedrag shootnya pelan aja ya Untuk ukuran tombol tembak kanan Disini aku baru rubah lagi Jadi agak beda kayak biasanya ya Jadi kalo misalnya agak-agak taku Mohon maaf nih Oke, udah dapet 2 kill Tadi pake SMG Dan juga AR Ini aku rotasinya ke Ini guys Bima sakti dulu Baru kepik ya nanti ya Karena biasanya Bima Wih Ada step musuh Oke Dapet musuh ya Dapet mangsa temen-temen Udah pegang shotgun Dapet musuh Auto main pepeng nih Oh, dirumain ya Oh, dia gak tau aku co Meledak kepala Anjir Tapi kayaknya dia tau sih Kayaknya dia tau Cuman kebetulan Aku lebih gesit daripada dia guys ya Minjem shotgun M1887mu bro Aku mau pepeng-pepeng Yuk Kita bisa nih bantai Satu server Itu ada tadi Itu musuh bukan ya Bentar guys Itu musuh bukan tuh Ini ngomong-ngomong Ngedracksetnya jangan kenceng ya Kalo DPI tinggi ya Oke Ternyata bukan musuh Ternyata lootingan Eh ini musuhnya Mati loh co Ini aku contohin nih guys ya Kalo kalian ngedrackset kenceng Pasti bakal miss Jadi jangan ngedrackset kenceng ya guys ya Ntar aku contohin nih Mana musuhnya nih Tak contohin ngedrackset kenceng Pasti miss soalnya DPI tinggi sensitivitas ini Ini aku lagi pake DPI nya 560 ya Tuh, aduh Kalo itu mah emang gede-gede dekoy Ini dia kenceng nih Tuh, miss kan Tuh, miss Jadi ngedracksetnya standar Eh ada musuh lain, buset Tak kill dulu Bentar guys, bentar guys Tak sengaja kill ya Daripada aku sandwich Terus mati kan Daripada ngambil resiko Mending main santuy Ngedracksetnya wajib pelan aja Atau standar lah Sedeng lah Sedeng-sedeng Usahakan aim kuning dulu Baru merah Nih, tak contohkan Waduh dia gak nongol Nih, tuh Sedeng aja ngedracksetnya Gak usah kenceng Kalo kenceng-kenceng Malah miss Gagis ya Ini buat player-player yang Santuy gitu mainnya Mainnya nyantuy Suka adu aim Udah jago Pede dengan aimnya Tau cara kontrol aim Ini bakalan cocok betul Nih sensitivitas guys Walaupun gak boleh Ngedrackset kenceng Tapi kalo pengen kenceng Ya gak apa-apa Kalo hoki ya Headshot gitu aja dah Kita pindah lagi Eh ada musuh buset Ada musuh ternyata Kukira gak ada musuh lagi tadi Anjay Udah lah Jangan-jangan Aku mau adu aim Tapi gak enak kayaknya Mending diginin aja Adu aimnya Tak tungguin gitu Dia nongol ya Jadi kalian bisa Pake strategi Kalo kalian itu Udah jago aim Headshot ya Nih kayak gini nih Jago strategi aim Headshot kalian bisa Eh gak lurus Gini juga Ntar aku yang ke headshot malah Kalian tungguin Sambil ambil Arahan tengah Dan headshot Kan gitu ya Siapin crosshair di tengah Tunggu musuhnya nongol Langsung direct shoot Itu adalah strategi Yang biasanya aku pake Buat nyopotin Pala musuh jarak jauh Temen-temen Resikonya gede sih Kalo kek ada musuh lagi Resikonya gede guys Kalo adu aim kayak gitu Kalian bakalan Kalo kalah aim ya bisa mati Cuman kalo Menang ya headshot gitu loh Jadi Satisfying lah Bisa dibilang Sekalian ningkatin aim Ratio aim Ratio headshot gitu guys Yuk bisa nih yuk Aku bakalan majuin musuh yang ada disini Oh ini kayaknya musuh jago nih Oh enggak Enggak jago dia nih Enggak jago Soalnya ngendokan ya Lempar gana dulu Oh jago ternyata dilempar gana juga Buset Mana aku tadi pake Guys sandwich guys Ada musuh lain guys Ada musuh lain sih Aku harus pergi dari sini sih Aku harus pergi dari sini sih Aduh musuh lain cu Mending ke zona dulu deh Aduh-duh-duh Bingung guys Ada dua orang Ada dua orang situ Kabur dulu Kabur dulu Wah dia kabur juga Wah lawan aja Aduh-duh Aduh headshot Aduh tekan om Sini om Gila aku main mode serius nih Dari Bisa tembak ya Bisa Bisa Sampai bingung Aku mau bilang apa ini Jago juga nih musuh nih Jago dia Dia tahu Harus ngapain Kapan harus keluar Tapi airnya lebih menang aku sih Coba-coba kita tes Seberapa skill dia jarak deket ya Sejago mana dia jarak deketnya Tapi zonanya udah jalan nih mohon Tuh zonanya jalan guys Zonanya jalan guys Gimana dia Oh ini Menedak tuh kepala tuh gak mati tapi ya Oh jago dia gelola Wah mode serius on guys Meledah eh gak meledah ya Mati aja gitu Oke tapi lumayan temen-temen Gak jadi Gak jadi tusun guys Gak jadi tusun guys Ketemu musuh lumayan jago nih Aku agak kaku musuhnya jago Wah udah sih Selesai hidup ya Ini ngomong-ngomong disini Aku udah mulai jarang main epep guys ya Paling sehari sekali doang Main 1 match udah Biarin skill gak Gak luntur-luntur amat gitu skillnya Biar gak sih tetep bisa Bar-barakan edankan Gaskun Gak ada Eh ada perang cok Gue nyapain adik Ah mati kau Wih Ada lainnya Kok rame Wah anjir Dari mana tuh cok Wah gila desain Parah loh guys loh Ini bonus gameplay Bonus gameplay lah Aku lupa hidupin rekaman Udah kill 4 pula Musuh dia dikit Dah bodo amat dah Yang penting buya Bisa nih yuk Sensitifitasnya Masih pakai yang kemarin Anjir Comok pala Easy banget mas Sensitifitasnya DPI tinggi tapi ini DPI tinggi ya Kalau DPI nya gak tinggi Gak cocok guys Masih agak kaku nih Fresh gameplay hari ini nih Fresh gameplay ya Baru main langsung PTV konten gitu Sabikan sabikan Dimana antum Dimana antum Abis cok musuhnya cok Gak bisa 9 Gak asik Gak asik Gak asik Di belakang dia Gue mau kemana Dik Noda kepala Aduh Nih ngomong-ngomong Skill karakter Aku pakai skill karakter Api dinamanya Lupa ku Skill karakternya A124 ya Buat ngilangin Aktivasi skill orang Cocok juga nih Buat main Ini nih Main-main barbar gitu Yang suka ngeras-ngeras Malas tapi malas lawan musuh yang Krono Tuh jaga-jaga tuh Kalau ada krononya mati dia tuh Oh di kanan Pakai dia jago juga Duk lala Minyak mati Tekan aja terus Udah tekan terus Gak apa-apa Tekan terus Tekan terus Wukong di baruan Diri tadi gak masang Wukong Pinter kamu ya Aduh 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 Alah Hampir mati gak kepencet Buset Kocak Kalau mati Gere-gere gak kepencetkan ya Gak asik cu Dimana lagi ya Dimana lagi musuhnya sini Suruh berhadapan Dengan kadapi sini Oh itu dia Itu dia tuh Dari jauh dia Mana Oh itu Kepala Alah Tekan aja udah Lamaan Butuh konten Bukan butuh headshot nih Masa gak buya-buya Tinggal satu lagi Kamu lagi Kemana Kamu udah keliatan Um Nyumput dimana Kamu disini kan Oh itu di kanan Ternyata Wah Mau ngapain adik Mau adu bantai Yang aku Maaf Tusun dulu bus Oh iya Sekian aja Untuk videonya Temen-temen ya Mohon maaf Kalau kurang Greget Ya nanti aku bikin Yang lebih oke Guys Ya Sampai jumpa